Pukul 11.35 Ini kedua armada dari SPC Ada Panjalu Dan juga Kinandira Bersiap diberangkatkan kembali Untuk Panjalu menuju Poris Menyusul Panjalu Kinandira Seri D Tujuan Pulau Gebang Tanjung Priuk Pukul 11.45 Ini kembali masuk Ada STJ Tarik Seri PP Armada ketiga Yang masuk ke rumah makan ini Dari Timur Setelah tadi Kinandira dan Panjalu Sudah berangkat Kembali menuju Arah Barat Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa Kembali di Alisu Fatwa Channel Ya seperti biasa Aku sudah stay di rumah makan rawas ECO teman-teman Tempatnya hari ini hari Rabu 4 Januari 2023 Pukul 11.45 Sepertinya untuk kedatangan Bus STJ mengalami keterlambatan Teman-teman Biasanya jam segini sudah rame Baru 3 armada yang masuk Tadi Ada Panjalu Terus Kinandira Dan juga STJ Tarik Di seberang sana Di parkiran maintenance Itu ada Cirudor dan Aqua Sepertinya Sudah Siap di Ini ya Turunkan untuk Ngeland ya Cuma nanti Untuk Ngedropnya Kemungkinan dari Timur ini Untuk Turdor dan juga Aqua Nah ini untuk Armada Armada dari Iba Group Sudah mulai berdatangan Ya teman-teman Baik Laju Prima Maupun Murni Jaya Untuk Mardika Belum masuk Pandawa Juga baru satu Tadi Masuk ada Armada Double deck Murni Jaya Ini dari Terminal Jombor Tujuan Tanjung Priuk BDM 201 Mercy 2542 Teman-teman Salah satu PO yang Sukses di Jalur Jogja Ya teman-teman Ya masuk kembali Ada Litu Hayu Seri J Biasanya Kurang tahu Hari ini Rolling Atau Enggak Yap Konvoy Armada Sudiro Dimulai dari SDJ Delilah Seri O Skanya K410 IB Di belakang Ada Si Motra Mercy 1626 Ini Divisi Jogja Pasar Kemis SR2 SR2 HD Prime Ini Transporter Ya Jadi sudah ada Empat armada Yang masuk Ini Delilah Ganti Ano Atau Memang Dari Barat Ya Kurang tahu Ini Masuk Ada SDJ Rubia Sari Sari Mercy 2542 Ini Juga dari Barat Ada Mas Dimas Mas Doni Dan Siapa Kodrafernya Theo Kalau Salah Untuk Kronya Yang Bertugas Sudah Ada Lima Dimulai Dari Delilah Rubia Terus Ada Lido Hayu Tarik Dan Juga Motra Di Pojokan Sana Teman 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 Ini Merupakan Land Kedua Dari SDJ Delilah Pasca Istirahat Panjang Ini Kayaknya Dari Timur Ini Kayaknya Coba Kita Lihat Nanti Untuk Armada Ini Dia Menggunakan Stasis Scania K410 IP Untuk Bodinya Dia Ditukung Dengan Bodi Legacy SR2 XHD Prime Untuk Soal Kenyamanan Dan Banter Sudah Tidak Diragukan Lagi Untuk Rota Aslinya Ini Poris Madiun Sari O Tapi Hari Ini Kurang Tahu Rolling Atau Memang Mengisi Lempaten Untuk Situasi Dan Kondisi Saat Ini Sudah Mulai Lumayan Rame Ya Teman Teman Gimana Sudah Ada Beberapa Armada Yang Sudah Masuk Terima Itu Ada Draka Teman Teman Ya Ini Ada Draka Yang Baru Saja Masuk Sari L Untuk Kru Yang Pertukas Ada Mas Mas Nanang Terus Ada Mas Maggie Yang Satunya Siapa Saya Lupa Namanya Yang Kemarin Sempet Ini Ya Mas Nawir Mas Nawir Jampes Sempet Disamperin Mas Teguh Kru Dari Draka Dan Juga Semua Kru Dari STG Dan Pastio Kodriver Dari Rubia Ini Untuk Para Penumpang Yang Sudah Selesai Dengan Segala Urusannya Baik Servis Makan Ataupun Yang Lain Untuk STJ Tarik Sebentar Lagi Akan Segera Diberangkatkan Menuju Kondok Pinang Untuk Para Penumpang Sedang Bergegas Masuk Ke Armadanya Terima Tidak Terima STC Tarik siap diperangkatkan menuju Pondok Pinang Terima kasih telah menonton! Kembali masuk ada Othello dan juga D-O Range Ini D-O Range seri W, Othello seri R teman-teman Ini penumpangnya voltage semua tadi kelihatan Masuk kembali STC Michigan Ini seri GG ya Full seat juga Ini lintas sekarang gede semua ini Mi Cigan Terus Lituahayu, Othello dan juga D-O Range Kembali masuk ada STC Fakih Seri CC Tawang Mangu Cileng Si Oh ini semakin siang semakin rame ya teman-teman Fakih, Terus Delilah, Rubia, Draka, Othello, Litu Hayu Terus ada D-O Range, Mothra dan juga Mejigan Untuk Mothra sepertinya lagi maintenance seringan ya Super 1 Perlahan meninggalkan Rumah Makan Rauh Seco STC Rubia siap diberangkatkan Menuju Ponorogo Ada Mas Doni dibalik ke Mudi Semoga selamat sampai tujuan Oke teman-teman Kiranya untuk vlog hari ini cukup Disini dulu ya Jadi sudah ada si Rudor dan juga Aqua Yang sudah siap ngelain itu Terus ada si Delilah yang kembali ke lintasan Aspal lagi ya Setelah beberapa waktu Terlalu Distirahat Dan untuk penumpang hari ini cukup Bayan banyak sih Sama kayak kemarin untuk okupansinya Hari ini juga Cukup rame Overall Mantep lah untuk hari ini Ya semoga saja bisa memberikan sedikit informasi dan hiburan kalian Kepada kalian semua seputar Informasi transportasi khususnya PO Sudiro Tunggajaya Selamat beraktifitas dan see you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax